Seorang remaja ditemukan tewas di dekat sebuah rumah sakit di wilayah Tambun Utara Kabupaten Bekasi. Korban tewas usai dianiaya temannya sendiri lantaran korban menolak, diajak mencuri sepeda motor. Suasana duka masih melimuti rumah Rizki Zakarian di kampung Kalia Bangduku, Kelurahan Pejuang Jaya, Bekasi. Keluarga korban masih menunggu kedatangan jenazah yang masih dalam proses otopsi di Rumah Sakit Polri Kramajati, Jakarta Timur. Korban ditemukan tewas usai dianiaya temannya sendiri di wilayah Tambun Utara Kabupaten Bekasi. Meski terluka di bagian leher, korban tetap berjalan mencari rumah sakit. Namun, lantaran banyak mengeluarkan darah, korban akhirnya ambruk dan tergeletak di jalan. Keluarga korban menyebut korban sebelumnya janji bertemu pelaku di wilayah Babelan, Kabupaten Bekasi. Namun, kabar terakhir menyebut korban sudah terbaring di Rumah Sakit Polri Kramajati. Berdasarkan chat di ponsel korban, pihak keluarga mengetahui korban dianiaya temannya hingga tewas. Sepeda motor korban juga raib di gondol pelaku. Jadi, menurut chattingan yang ada itu di handphone adik saya bahwa dia dibunuh sama temannya. Dibunuh sama teman gue. Keluarga berharap aparat Polsek Tambun dan Polres Metro Bekasi segera mengungkap kasus ini dan menangkap pelaku. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, ANYUS melaporkan.